Halo teman-teman, selamat pagi dari BAT, kota BAT. Ini masih hari ketiga kita di sini, dan hari ini tujuan kita adalah city sightseeing. Jadi kita akan pergi ke beberapa tempat yang ada tempat wisata yang ada di kota BAT. So ikutin terus ya. Sebastian kasih charity buat popi apel. Ada BAT Guldal Market. BAT Guldal Market adalah tempat perbelanjaan tertua di kota ini, dan saat ini tu ada sekitar 20 pemilik kios yang berwarna-warni berdagang di bangunan ini. BAT, ooh, sweet-sweet things. Tradisional topi-nya, orang Inggris, British. Want to go to Hong Kong, Sydney, Paris, Los Angeles, that, from... Jadi mulai dari start sini tu, berapa? Lama. Ini tu keju-kejunya Inggris semua? Semua. Oh, kejunya yang jenis-jenis keju yang ada di Inggris semua nih. Kamu mau beli, Saib? Tidak. Tidak. Yang kedua, kita main ke jembatan Pultene. Jembatan ini adalah salah satu dari hanya beberapa jembatan dengan bangunan yang masih berdiri. Dibangun pada tahun 1770 untuk menghubungkan pusat Bath ke lahan yang belum dikembangkan di sisi berlawanan dari Sungai Avon. Itu dianggap sebagai salah satu jembatan paling romantis di dunia. Ladi! Apa kabar? Sebastian! Apa kabar? Apa kabar? Ini kota Bath ya? Ini kota Bath ya. Iya, kita ke bawah yuk. Nanti kita ke Bath, Abi. Itu gereja katedralnya. Cathedral. Cathedral. Apa bilangnya, nak? Cathedral. Cathedral. Kita lagi di mana ini? Royal Victoria Park, I think. Royal Victoria Park? I think. I think. Dia juga gak yakin. Tapi ini tuh Taman Royal Victoria yang ada di Bath. Bukan? Bukan. No, jangan pikir, Gweneb. No, kita tidak di Victoria Park. Kita berjalan ke jembatan. Gimana? Kita berjalan ke jembatan. Ryan built trips. Nanti kita cek lagi ya tempatnya. Di mana itu, Daddy? Namanya tempatnya? Taman is the... Taman is the bridge. Taman is the bridge. Oke. Oke, dan. Sebastian, tell us dong. Ini apaan ini? Dia tadi dapat itu. Remembering's day. Remembering's day apa? So, you remember about World War I and II. World War II. I and II. I and II. Oke, jadi ini tuh memoriam untuk Perang Dunia Pertama dan Kedua ya. Tadi kita udah dari atas sana. Sekarang kita udah di bawahnya. Ini tamannya buat orang-orang bad pada duduk, percis di pusat kotanya. Ada alun-alun juga. Alun-alun di sini. Dan karena lagi musim autum, musim gugur. Daun-daunnya bagus-bagus banget warnanya. Dan ternyata namanya adalah Perit Gardens. Abbey Gardens. Ini York Street. Kita sekarang menuju ke Abbey Bath. Ini katanya lumayan enak banget di sini. Hot chocolate-nya terkenal. Dan, yup. Kita udah ada di kawasan Bath AB. So, mari kita lihat di dalamnya seperti apa. Ini komplek gerejanya. Dan, disitu sih tertulis 1576. Dibangun. Tinggi banget dan bagus banget arsitekturnya. Di sebelahnya itu, itu Bath Roman. Tapi nanti kita jadwal tour jam 4 sore. So, kita bakalan ke situ juga. Jadi, masuk ke Bath Abbey. Nggak bayar. Cuma donation aja nanti. Bath Abbey adalah gereja paroki gereja Inggris dan bekas biara Benedictine di Bath Somerset, Inggris. Didirikan pada abad ke-7, diri organisasi pada abad ke-10, dan dibangun kembali pada abad ke-12 dan ke-16. Pekerjaan restorasi besar dilakukan oleh Sir George Gilbert Scott pada tahun 1860-an. Ini adalah salah satu contoh terbesar arsitektur gotik tegak lurus di negara barat. Gereja biara abad pertengahan berfungsi sebagai katedral uskub. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita mau ngeteh di Salin Loon House. Nah, itu dia! Cari ini itu The oldest house di Bath, 1482 Salin Loon. Sampai 1880 dia tinggal disini Dan sekarang ngantri Mau makan Kembali ke tahun 1483 Yang tertua di Bath Rumah abad pertengahan ini sekarang menjadi Museum hidup dan minum teh Ini menyajikan roti salilun Yang terlejat terbuat dari resep Tradisional terletak Hanya beberapa langkah saja dari Hotel Biara Bath Hati-hati kepalanya Dadi Sebastian Ininya kecil bangunan rumahnya Masih kelihatan selinya Lihat dong Wells Rarbit ini Tanggi Itu dari tahun 1700 Rotus Wah lama banget Mereka juga ada Typical bread Yang dibuat dari tahun 1500 Namanya itu The Trencher Jadi itu apa namanya? Chai tea ya? Itu selui blended tea Namanya kalau gak salah Oh Oh So British baby hari ini? Chai with milk Oh oke Chai with milk Biasanya dadinya kalau minum teh gak pernah pakai teh Eh pakai milk Susu Jadi tipikal breadnya itu Besar kayak gini Kayak model buns gitu Dipakain topi Ada saladnya Looks so yummy Heart Kijok Mari kita coba Hmm Ropinya Enggak tebal sih Crunchy-crunchy juga Aku pesan yang salt beef Enggak tebal Enggak tebal Tangan kita 4526 Sekarang kita mau ke shop dan museumnya Ke bawah Ya ampun jalannya Dan ini tuh cara pembuatan bunsnya Dapurnya si Sinman Kita menuju ke Tempat wisata berikutnya Kita memasukin kawasan Gay Street Dan masih terus Bakalan menanjak Menuju ke Sirkus Pemberhentian kita berikutnya adalah Ke The Sirkus Bath Ini adalah cincin bersejarah townhouse Besar di kota Bath Membentuk lingkaran dengan tiga pintu masuk Dirancang oleh arsitek John Wood The Elder Dibangun antara tahun 1754 dan 1768 Dan dianggap sebagai contoh arsitektur Georgia yang unggul Nama Sirkus berasal dari bahasa latin yang berarti cincin Oval atau lingkaran Lanjut ke next destinasi Dan kita sudah tiba di Royal Crescent Like a Moon Like a Moon Kenapa? Kenapa? Apa nak? Kata Sebastian Kayak bulan Moon Karena ini memang Crescent Crescent artinya bulan Bulan sabit Kalau di Indonesia Apa Sebastian? The shape of the Crescent Moon The Royal Crescent adalah deretan 30 rumah bertingkat Yang ditata dalam bentuk bulan sabit di kota Bath Dirancang oleh arsitek John Wood The Younger Dan dibangun antara tahun 1767 dan 1774 Ini adalah salah satu contoh arsitektur Georgia yang terbesar yang dapat ditemukan di Inggris Iya, lagi musim autum ya? Mbak Sian How's your holiday so far? Bagus? Kamu suka nggak di Bath? Apa? So I clutch each leaf from different Different City No, no, no Different To call them Different season Oke So I'll pick one from spring And summer Ya And I'll also pick one Well, I can't pick one from winter All I have to get is a bowl of snow from winter leaves Oke, then Penampakan dari taman sini Meskipun beberapa perubahan telah dilakukan pada berbagai interior selama bertahun-tahun Fasad Batu Georgia tetap sama seperti saat pertama kali bangunan ini dibangun Bastian Kita lagi ngantri ya On cue Kita ngantri Terus tiket jam untuk masuk jam 16.45 Di vlog berikutnya kita akan bawa teman-teman main ke Roman Bath Ini merupakan tempat pemandian kuno yang ada di kota Bath Yang sudah berumur ribuan tahun So jangan sampai ketinggalan Sampai ketemu di vlog berikutnya Lots of vlog from the McDonald Bye Bye